Hai co-friend, dalam soal kali ini kita akan membahas mengenai koordinat cartesius. Jadi disini kita disuruh untuk menggambarkan titik-titik koordinat dalam satu bidang koordinat cartesius. Nah sebelumnya kita buat dulu bidang koordinat cartesiusnya. Oke, jadi ini bidang koordinat cartesiusnya. Nah, dimana dalam bidang koordinat cartesius itu terdiri dari dua buah garis, garis sumbu X yang dia horizontal dan garis sumbu Y yang dia vertikal. Dimana dalam garis-garis tersebut itu ada skala, skalanya itu bisa kita buat terserah sesuai dengan kebutuhan soal. Yang jelas jaraknya itu dari skala 1 ke skala 1 nya itu harus sama. Nah, disini itu kalau untuk sumbu, nah disini itu untuk angka-angka yang ada di atas dan juga berada di kanan itu angkanya positif. Kalau dia ada di kiri ataupun di bawah, angkanya itu negatif. Nah, kemudian gimana sih untuk menggambarkan titik-titik tersebut? Jadi titik-titik tersebut kan terdiri dari dua koordinat gitu ya. Nah, untuk yang depan, jadi misalnya ada contoh, misalnya titik A itu terdiri dari komponen P koma Ki gitu. Nah, berarti titik yang disebut duluan atau titik P itu adalah titik yang mewakili sumbu X. Kemudian untuk titik yang disebut terakhir atau titik Ki tadi itu adalah titik yang mewakili sumbu Y. Nah, kemudian titik P atau titik yang di depan atau yang awal disebut itu disebut absis. Kemudian yang di belakang atau yang akhir disebut itu disebut koordinat. Nah, disini kita gambarkan dulu. Yang pertama titik P5, min 2. Jadi, titik P5, min 2 itu X nya itu ada di 5 dan Y nya itu ada di min 2. Terus kemudian kita tarik gitu, kita hubungkan. Jadi, dia ada di sini. Ini adalah titik P. P5, min 2. Kemudian ada titik Ki, min 3, min 1. Jadi, min 3 di X, min 1 di Y. Berarti dia ada di sini. Kita sebut dia titik Ki dengan koordinat min 3, min 1. Selanjutnya ada titik R. Selanjutnya ada titik R itu min 4,3. Jadi, min 4 di X dan 3 di Y. Atau di sini berarti dia. Kita sebut sebagai titik R. Dengan koordinat min 4,3. Kemudian ada titik S. Titik S itu 3,5. Jadi, 3 di X, 5 di Y. Atau berarti dia ada di sini. Ini adalah titik S. 3,5. Kemudian ada titik T. 0, min 4. Jadi, X nya 0. Y nya itu min 4. Ini titik T. 0, min 4. Nah, bisa dilihat di titik T 0, min 4 ini. Ketika dia itu apsisnya 0 atau yang di depan 0. Maka, titiknya nanti akan berada pada garis vertikal atau garis sumbu Y nya itu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat. Kalau titik apsis ordinatnya atau X, Y nya itu semua positif. Dia akan ada di kanan atas. Kalau titik apsisnya itu negatif dan juga ordinatnya positif atau X negatif, Y positif. Maka titiknya akan berada di kiri atas. Seperti titik R di sini. Kalau kedua-duanya itu sama-sama negatif, apsis negatif, ordinat negatif. Maka titiknya akan berada di kiri bawah. Seperti di sini digambarkan dengan titik K. Kalau dia apsisnya positif dan ordinatnya negatif, berarti dia ada di posisinya itu kanan bawah. Digambarkan dengan titik P di sini. Nah, itu tadi penjelasan untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya, co-friend.